Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...Kristiani Bila terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Pertama, meningkatkan jumlah guru agama Kristen di sekolah negeri... ...lalu memfasilitasi para pengurus gereja dan pendeta yang ingin ke Yerusalem... ...dan ketiga, melengkapi kebutuhan untuk kegiatan sekolah minggu. Pengaji ada di Muslim, tadi disampaikan ada namanya sekolah minggu. Ya artinya sama, dua-duanya difasilitasikan karena ada kebutuhannya. Itulah prinsip pemimpin yang berkeadilan untuk melahirkan masyarakat yang toleran. Sementara itu, Cagup Jakarta nomor urut dua, Dharma Pongrekun menggelar nonton bareng Timnas Indonesia... ...versus Bahrain bersama puluhan relawannya di rumah pemenangannya di Jalan Pangeran Antasari... ...Jakarta Selatan, Kamis Malam. Selain ingin lebih dekat dengan relawan dan warga, Dharma ingin menjadikan sepak bola... ...membagi contoh gotong royong yang luar biasa. Gotong royong menjadi jargon Dharma dalam kampanyenya untuk membangun Jakarta. Itu bisa menjadi contoh bagi dunia, bahwa bangsa Indonesia itu ada karena sifat gotong royongnya. Oleh sebab itu, sepak bola merupakan contoh yang baik untuk dijadikan ikon daripada gotong royong. Dan sementara itu, pemirsa calon gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung pagi tadi mengunjungi warga Cipinang Melayu Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, Pramono mendengar aspirasi dan kelukesah warga yang ditinggal di bantaran Kali Sunter yang kerap dilanda banjir. Ada dua titik yang harus dibereskan guna mengurangi risiko banjir di Cipinang Melayu. Di antaranya, menaturalisasi 34 bidang lahan yang telah diajukan sejak masa pemerintahan gubernur sebelumnya. Warga mengajukan untuk segera ditangani ada 300 meter yang sering jadi batal naiknya, 34 bidang pembebasan lahan. Kalau itu bisa dinaturalisasi, maka daerah ini harusnya banjirnya akan berkurang banyak, tetapi juga di BKT-nya harus ditangani.